Ya, dalam rapat Bapilu pertama hari Sabtu kemarin, Pak Sandiaga Uno dalam rapat virtual koordinasi Bapilu beliau menargetkan P3 akan menargetkan 11 juta suara, sama dengan perolehan di 2004 dan 1999 lah. Dan itu sudah disampaikan skema-skemanya dan Pak Sandi sendiri berkomitmen untuk juga membawa orang-orangnya, jajarannya untuk diarahkan nyala dari P3. Kan beliau punya relawan, punya organisasi dan itu diarahkan untuk bisa membantu kemenangan P3. Dan itu sudah mulai terlihat dari hasil survei yang kelihatan ketika kita sudah mulai banyak pemberitaan dengan gabungnya Pak Sandi. Nanti kalau ada survei lagi ini, saya yakin populeritas P3 akan terus naik. Dan antusiasme dari struktur partai dari pusat, provinsi, dan kabupaten-kota itu luar biasa. Menyambut kehadiran Pak Sandi ada semangat baru, spirit baru, kekuatan baru dari P3 untuk bisa mengarungi pemilu 2024 yang akan datang. Pada hari minggu kemarin, saya ada di Surabaya memimpin konsolidasi dengan DPK Kota Surabaya. Hadir seluruh calak, seluruh pengurus, alhamdulillah luar biasa, dengan satu dekat untuk mengamankan hasil Rabibnas V dan hasil Rabibnas V. Itu menunjukkan apa? Ketika Pak Sandi masuk, itu mesin politik P3 semakin bergerak, semakin semangat. Dan saya yakin survei dan rektabilitas P3 itu akan terus meningkat. Apalagi nanti cawapres lebih meningkat lagi. Terima kasih telah menonton!